Budir-budir kehidupan, saya katakan budir karena hal-hal kecil yang bergeletakan di setiap sudut kehidupan kita yang mungkin kurang kita ingat. Karena logikanya kita manusia senang hal yang besar-besar bukan? Yang kecil-kecil kita abaikan padahal justru yang kecil adalah yang membangun sesuatu menjadi besar. Yang pertama, ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Bayangkan itu. Berapa orang yang menyadari bahwa hidup kekayaan yang paling kaya. Dengan kita hidup, kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa buat apa saja. Kalau kita mati, RIP, semuanya selesai. Yang kedua, ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Siapa yang bisa mengatakan bahwa badannya itu miliknya sendiri? Menjadi hak milik. Padahal semua adalah hak pakai. Kita terima dari sang pencipta untuk dikembangkan lebih sehat, lebih baik. Dan agar badan ini, tangan, kaki, semuanya dimampukan menjadi saluran rahmat Allah. Karena sifat Allah yang paling luar biasa menurut saya adalah memberi. Bayangkan, matahari terbit tiap hari tanpa pernah mengeluh. Itu air laut begitu luas. Dia kadang berkejar-kejaran, kadang dia pasang surut. Dan itu memberikan kehidupan untuk umat manusia. Adakah saya menyadari hal itu? Sehingga hidup identik sama dengan memberi. Yang ketiga, ketika aku ingin jadi yang terkuat. Aku lupa bahwa dalam kelemahan, Tuhan memberi aku kekuatan. Sehingga identik dengan mengapa kita perlu sakit. Kita merasakan pentingnya kesehatan ketika kita mengalami sakit. Sehingga setelah mengalami sakit, kita merasakan, oh, betapa luar biasa kalau kita sehat. Dan itu rahmat yang luar biasa. Ketika kita lemah, kita merasakan kekuatan yang luar biasa dari yang di atas. Nah, kalau kita kuat, dalam kelemahan, kita merasakan kekuatan dari sang pencipta. Sehingga orang Bali mengatakan, itu apa? Anjang yang lemet tidak akan patah. Itu ancang itu lidi. Kalau dia lemes, dia tidak akan patah. Dia akan mengikuti arus. Tapi kalau dia kaku, dia akan gampang patah. Seterusnya, aku takut rugi. Aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Bayangkan kalau kita tidak diberikan anugerah, yakni sengsara wafatan kematiannya, hidup ini bukanlah apa-apa. Hidup menjadi apa-apa ketika Allah sendiri lewat puteranya. Memberikan hidupnya agar hidup kita dipermak. Ternyata hidup itu begitu indah. Ketika kita bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Lihat itu. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa. Tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi lebih mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semuanya menjadi baik. Tidak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerang sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya tetap semangat. Ini yang penting. Semoga kalian tidak keberatan meneruskan video ini. Agar semakin banyak orang bergembira, bersyukur, dan hidup menjadi mudah. Karena kita yakin kita bisa mengerjakan karena disertai oleh Allah sendiri. Amin. Terima kasih telah menonton!